Sup daging sapi swagger banget, rasanya enak, sehat, dan bergisi Cocok dibuat sarapan pagi, untuk makan siang, maupun untuk makan malam Dan membuatnya pun sangat gampang ya teman semuanya Halo teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel ya Di episode ini Dapur Cantik akan membuat sup daging sapi Bagaimana cara membuatnya? Simak terus ya videonya, jangan di skip hingga selesainya nanti Di sini sudah ada 500 gram daging sapi, saya menggunakan lulur dalam ya Kalau teman semua ingin menggunakan bagian daging sapi yang lain, boleh-boleh saja Dan yang pasti dagingnya ini sudah dicuci bersih ya Kemudian untuk tambahan isiannya, saya menggunakan wortel Kalau teman semua mau nambahkan kentang dan yang lainnya, boleh-boleh saja Daging sapinya saya potong-potong dulu ya Bentuk kotak-kotak tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil Supaya jadinya bisa banyak ya teman semuanya Tapi sesuai selera saja ya Kalau teman-teman ingin memotong dengan bentuk-bentuk yang lain, boleh ya Wortelnya saya potong bentuk bunga-bunga ya teman semua Biar cantik ya Kalau teman semua ingin potong wortelnya bentuk kotak atau bentuk-bentuk yang lain, boleh-boleh saja Selanjutnya saya akan haluskan bumbunya untuk sub daging Hanya ada dua macam ya, bawang merah dan bawang putih Kalau teman semua bumbunya tidak mau dihaluskan, hanya mau diiris-iris saja Itu boleh dan kuahnya akan bening ya teman semua Kalau bawang merahnya dan bawang putih hanya diiris-iris saja Saya tambahkan air sedikit saja, secukupnya Supaya blendernya kerjanya ringan ya Langsung saya tutup Ada bahan yang tidak ikut dihaluskan ya teman semua Ada bawang bombay dan bawang pre Yang cukup diiris-iris atau dipotong-potong saja Sekarang saya mulai membuat sub daging sapi Saya langsung tumis di dalam pancinya ya Ini minyaknya sudah panas Saya masukkan bawang pumbay yang sudah dipotong-potong Ditumis-tumis sampai layu ya teman semua bawang pumbaynya ini Bawang bombaynya sudah layu dan sudah harum ya teman semuanya Saya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Ditumis-tumis sampai harum ya baunya Kemudian langsung saya tambahkan bawang pre Diaduk-aduk sampai bumbunya harum dan matang bumbunya ya Tidak bau bumbu yang mentah begitu ya Bumbunya sudah matang Sudah harum baunya teman semuanya Saya akan masukkan air ya Jadi dipastikan kalau masuk air bumbunya sudah matang Sudah tanah supaya masakannya sedap ya teman semua Ini saya tambahkan garam ya teman semuanya Saya masukkan garamnya Kemudian ini ada biji pala ya Saya masukkan setengah biji aja Kemudian ada merica bubuk Gula pasir dan kaldu jamur Langsung saya masukkan daging sapi yang sudah dipotong-potong ya Oke ditunggu sampai mendidih Dan sampai daging sapinya ini empuk ya teman semua Sudah mendidih ya teman semua Dan dagingnya ini sudah empuk Saya akan masukkan wortel yang sudah dipotong-potong Nah kalau sudah masuk wortel Ditunggu hanya sebentar saja wortelnya ini sudah matang Jadi tunggu sesaat lagi ya teman semuanya Sup dagingnya ini sudah matang teman semuanya Jangan lupa untuk dicicip rasa ya Asin manisnya disesuaikan selera masing-masing Kalau mungkin mau perlu ditambahkan garam Atau tambahkan gula pasir Boleh-boleh saja Ini saya sudah cicip rasanya sudah pas Terakhir saya akan masukkan daun seledri ya teman semua Supaya rasa supnya ini lebih sedap ya Oke langsung saya matikan dulu apinya Sup daging sapi Sup daging sapi Suwager banget Rasanya enak Sehat dan bergisi Cocok dibuat sarapan pagi Untuk makan siang maupun untuk makan malam Dan membuatnya pun sangat gampang ya teman semuanya Silakan untuk mencoba membuatnya sendiri di rumah Terima kasih Dan sampai ketemu lagi Di menu-menu berikutnya Di Dapur Cantik Channel Daaah